Cia Maharani pada kesempatan kali ini akan membacakan cerita dengan judul Sehari Setelah Istrinya Dimakamkan Diambil dari Kukila, kumpulan cerita karya M. A. Anmansyur Dipersembahkan oleh Sanggar Sinau Melati Selamat mendengarkan Sehari Setelah Istrinya Dimakamkan Dengan kedua tangan menutupi wajah Ia meraung-raung serupa anak kecil meminta sesuatu kepada ibunya Tas berwarna merah milik istrinya tergeletak di depannya Di atas meja bertaplak abu-abu Itulah barang terakhir yang dipegang istrinya sebelum meninggal Tas itu yang terlempar sejauh lebih dari 5 meter saat taksi yang melaju tinggi menghantam pinggangnya Ia sedih memikirkan bukan tangan atau wajahnya dipegang istrinya terakhir kali Ia membuka tas itu untuk melihat barang apa saja yang ada di dalamnya Ia menemukan sebatang coklat dengan gambar kacang mete di bungkusnya Bersama barang-barang lain di sana Ia membuka coklat itu dan memakannya di selatangisnya yang sesekali masih meraung Alangkah sedihnya ia Sebagai seorang lelaki yang tak mungkin mendapatkan anak karena mandul Ia betul-betul kehilangan satu-satunya orang yang ia harapkan akan menemani sisa hidupnya Ia tak mungkin bisa menemukan lagi wanita seperti istrinya Dan ia memang tak menginginkan ada penggantinya Istrinya wanita yang sangat baik Tetangga sangat menyukai istrinya yang tak pernah lupa menaruh sebaris senyum di sela bibirnya Teman kantor memanggil istrinya Lady Diana Kemarin di acara pemakaman istrinya Banyak benar orang yang datang Bahkan banyak yang sama sekali tidak ia kenal datang mengenakan pakaian serba hitam Segera mengucapkan bela sungkawa atau menepuk bahunya Bergantian orang menapurkan bunga berwarna-warni di atas peti mati istrinya Liang tempat berbaring peti itu seperti tak bisa menampung banyaknya bunga-bunga yang ditaburkan orang Yang membawa kesedihan dan rasa kehilangan di wajah masing-masing Itulah bukti baginya bahwa istrinya disayangi orang-orang Ia jadi ingat tayangan TV beberapa waktu lalu tentang acara pemakaman Lady Diana Yang penuh bunga Istrinya adalah Lady Diana Betul? Hari ini ia tidak masuk kantor Oleh atasannya Ia diberi izin untuk tidak masuk kerja selama tiga hari Terhitung mulai hari ini Tetapi justru itulah Yang membuat hari ini sangat berat untuk ia lalui Ia semakin diderah rasa kehilangan dan kenangan tentang hari-hari bersama istrinya Dan Tak ada yang bisa menghiburnya Tidak juga berita kemenangan tim sepak bola Indonesia Di koran harian yang datang terlalu pagi Kicau burung tetangga Suara tergesa-gesa kendaraan di depan rumah Ataupun Kopi yang untuk pertama kalinya ia buat sendiri Tidak ada Tidak ada yang bisa membawanya pergi dari sedih Tidak ada Ia mencoba menghibur diri dengan mengingat kata-kata seorang teman Sebab Tuhan mencintai orang yang baik hati Ia dipanggil pulang lebih lekas Tetapi beberapa detik kemudian ia menyadari Kalimat itu tidak punya kuasa meluruhkan sedihnya Rasa coklat samar-samar masih lekat gilidahnya Seperti air mata yang masih juga jatuh satu-satu Ia melanjutkan membuka tas istrinya untuk melihat barang-barang terakhir yang dibawa istrinya Ada lipstick berwarna sama dengan warna tas itu Sebenarnya ia lebih suka melihat istrinya tidak memakai pewarna bibir Tetapi Orang lain selalu mengatakan istrinya selalu bisa memakai warna di bibirnya yang serasi dengan pakaian dan suasana hati Sehingga setiap senyumnya selalu saja membuat hati yang melihatnya Segar seperti rasa permen min Di sisi lain Kadang-kadang ia bersyukur atas komentar orang-orang itu Sebab dengan begitu ia tidak merasa telah menjadi suami yang suka mengatur-ngatur istri Kembali ia menemukan sebatang coklat yang sama Dan untuk alasan yang belum juga ia mengerti Ia kembali membuka bungkusnya Lalu memakannya Rasa coklat di lidahnya kembali membuat bendungan di matanya jebol Ia memang sedikit heran Sejak kapan istrinya suka makan coklat? Ia ingat Suatu hari beberapa minggu setelah menikah Ia pulang dari kantor membawa sebatang coklat untuk istrinya Tetapi istrinya hanya menyimpannya di lemari es dan tidak memakannya sampai berminggu-minggu Waktu ia tanya Istrinya mengatakan bahwa Selain karena takut sakit giginya kambuh dan takut gemuk Ia pada dasarnya memang tidak suka makan coklat Coklat itu akhirnya menjadi hadiah untuk dirinya sendiri Sebab suatu hari ia sendirilah yang memakannya Sedikit mengherankan kalau tiba-tiba di tas istrinya ia menemukan dua batang coklat Barangkali seseorang telah menghadiahi istrinya coklat Atau Istrinya ingin memberikannya kepada seseorang Atau Mungkin istrinya sudah menyukai coklat dan Sebagai suami Ia terlalu sibuk sehingga tidak mengetahui perubahan itu Tetap Rasa ganjil itu tidak berdaya di tengah kesedihan dan kehilangan yang ruah serupa bah Ia menjelati sisa coklat yang lekat di telunjuknya Lalu melanjutkan membuka buka tas Ia juga menemukan alat-alat kosmetik selain lipstick Ia tidak tahu apa saja namanya Ia berhenti sejenak Lalu tersenyum Ia berpikir Alangkah cantik hati istrinya Di usia yang sudah tidak muda lagi Ia ingin selalu tampil cantik di depan suaminya Istrinya tetap perawat diri untuknya Ah Sekiranya ia bisa kembali sesaat saja Ia akan mengatakan satu kalimat yang selalu ia lupa ucapkan setiap ulang dari kantor Kamu cantik sekali hari ini sayang Benda berikutnya yang ia temukan di tas itu adalah ponsel Yang menyisakan setengah baterai dan gambar amplop di sudut kiri atas Itu tanda ada pesan belum terbaca Ia menekan tombol pembuka pesan Lalu membaca kalimat yang tertulis di layarnya Papa tunggu pukul tujuh Kembali ia menangis melihat pesan itu Pesan yang ia kirim ternyata belum sempat dibaca istrinya Barangkali ketika istrinya hendak membuka tas Karena mendengar bunyi tanda ada pesan masuk Saat itulah taksi berwarna biru itu menabraknya Ia menduga-duga Ia kembali menangis Ia merasa bersalah Kenapa tidak ia jemput saja istrinya di rumah Lalu mereka bersama-sama makan malam Sekalian ia bisa mandi sore dan ganti baju dulu Ia meletakkan ponsel itu Lalu kembali mencari benda-benda lain Ada kacamata Ada sebotol kecil pil obat sakit kepala Ya, istrinya memang pengidap migren akut Ia tahu itu Ada ballpoint dan buku catatan kecil Yang tampaknya masih baru Ia berhenti mencari Ia membuka buku kecil itu di halaman pertama Satu-satunya halaman yang ditulisi Things to do today Belanja Jangan lupa beli anggrek Body language Ketemu teman lama Makan malam dengan suami Catatan-catatan pengingat itu lengkap dengan waktu masing-masing Istrinya memang seorang perfeksionis dan pintar mengatur waktu Itu membuatnya semakin merasa kehilangan Seseorang yang nyaris sempurna sebagai manusia Atau sempurna sebagai istri Di bawah catatan itu ada nomor telepon entah milik siapa Ia meletakkan notebook dan beralih pada selai sapu tangan berwarna peach Dengan sulaman nama istrinya di salah satu sudut Dan itulah yang membuat tangisnya yang sudah reda kembali meledak Ia kembali terlempar jauh ke belakang Mengenang masa-masa indah waktu remaja Saat mereka belum menikah Sapu tangan itu hadiah yang ia berikan pada saat Valentine Bersama sapu tangan itu Ia juga memberinya kaset bergambar hati warna merah Istrinya masih menyimpan sapu tangan itu Bahkan membawanya kemana-mana Begitu juga cintanya kepadaku Begitu pikirnya Ia telungkup di atas meja Tak tahan dengan deras sedih Dan kopi tumpah mengotori taplak meja dan lantai berwarna putih Alangkah sedihnya ia Setelah yakin badai kesedihan mulai reda Meski masih ada isak yang sesekali terdengar Ia kembali mencari apa-apa di dalam tas istrinya Benda terakhir yang ia temukan di tas itu adalah Sebuah kotak yang membuatnya tiba-tiba berhenti menangis Ia menemukan sekotak benda yang tidak ia percaya ada di sana Sekotak benda yang sungguh tidak ia harap berada di dalam tas istrinya Sekotak kondom Ya, sekotak kondom dengan isi tidak lagi lengkap Ia bertanya-tanya Kenapa seorang perempuan membawa kondom? Untuk apa? Apakah istrinya memiliki kehidupan lain di luar yang tidak ia ketahui? Apakah istrinya... Rasa coklat di lidahnya belum hilang Rasa coklat itu yang membuatnya kembali menutup wajah dengan tangan dan Meraung-raung Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya